Kementerian Dalam Negeri menargetkan 25% dari total populasi Indonesia atau sekitar 50 juta penduduk memiliki identitas kependudukan digital atau IKD di HP-nya tahun ini. Langkah digitalisasi kartu tanda penduduk ini ditempuh sebagai solusi atas kendala pencetakan dokumen KTP elektronik. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arief Fahrullah ragu 8 Februari 2023 mengungkapkan setidaknya tiga kendala dalam pencetakan KTP elektronik, yaitu pengadaan belangko KTP elektronik, anggaran, dan jaringan internet. Zudan juga menyebut nantinya pendaftaran aplikasi IKD harus didampingi petugas Duk Capil karena memerlukan verifikasi dan validasi yang ketat dengan teknologi pengenalan wajah. Sekali datang, pemohon bisa langsung dapat KTP digital dan dokumen kependudukan lainnya seperti kartu keluarga. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa menyebut migrasi KTP elektronik fisik ke KTP digital berbasis aplikasi, jangan sampai membingungkan masyarakat. Sebelum resmi berpindah ke layanan digital, DPR berharap pemerintah menyosialisasikan secara komprehensif kepada masyarakat. Pengamat kebijakan publik Rian Nugroho juga mempertanyakan urgensi dan kemanfaatan program KTP digital tersebut. Saat ini, KTP elektronik fisik masih menjadi alat untuk mengurus keperluan masyarakat mulai dari kesehatan, perbankan, hingga keamanan. Dia berharap KTP digital tidak hanya menjadi proyek baru. Selain itu, dia juga mempertanyakan soal keamanan digital apabila KTP dimigrasi seluruhnya ke digital. Siapa pihak yang akan mengamankan data pribadi warga itu? Apakah Kominfo, Badan Siber, dan Sandi Negara, atau Kemendagri? Selama ini, pembobolan data KTP, BPJS, dan KK saja belum ada bentuk tanggung jawab pemerintah dan belum ada solusinya. Hacker pun belum diamankan. Terima kasih telah menonton!